Musik Dekat untuk memiliki sebuah hutan hak milik itu dimulai pada tahun 1997. Pada saat itu terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan yang begitu hebat, yang menghancurkan ratusan ribu hektare lahan gambut, terutama yang ada di Jalan Lintas, Kalimantan. Nah khususnya di Desa Tumbang Nusa ini, dampak yang ditimbulkan itu bukan saja terkait dengan bencana lingkungan, tetapi juga menghancurkan perekonomian masyarakat. Kami kemudian mencoba mengambil alih beberapa lahan milik masyarakat, dan sebagian juga dihibahkan. Lalu kita rencanakan memulai membangun sebuah hutan. Dan saat ini kondisinya sangat luar biasa, sudah menjadi hutan meskipun tidak sebagaimana awalnya dulu. Tapi prinsipnya bahwa kondisi kawasan ini sudah kembali sebagaimana mestinya. Nah luas kawasan yang kami miliki ini adalah 10 hektare. Status lahannya adalah lahan hak milik, jadi dia bersertifikat. Karena itulah kami mengklaim bahwa kami adalah pelopor dalam pengelolaan hutan gambut hak milik. Waktu tahun 2001, saya itu ikut Pak Janu, Pak Janu Nindro. Nah waktu itu, beliau itu mengadakan persemehan yang pertama kali di Tumbang Nusa ini. Lalu saya rasakan hasilnya itu, terutama saya bisa bikin rumah. Nah yang kedua, saya bisa menyekolahkan anak. Kalau Pak Janu Nindro ini, itu bagi saya pribadi. Itu luar biasa. Selama saya mengenal beliau, sampai saat sekarang itu ide-idenya itu luar biasa lah. Jadi kita bangga ada teman-teman yang punya visi, punya komitmen yang luar biasa untuk mempertahankan kanekaragaman hayati ini. Saya melihat ada komitmen yang memang tinggi gitu, dan konsistensi beliau untuk visi ke depannya, dan cukup visioner untuk bidang kultanan ini. Kita berharap bahwa ke depan kawasan ini bisa dikembangkan di kawasan-kawasan lain. Saya yakin bahwa konsep ini bisa diadopsi di kawasan-kawasan lain yang kondisi karakteristiknya sama. Perlakuannya pun kami siap bantu dalam rangka untuk mengaplikasikan di kawasan-kawasan lainnya.